Oke, kita akan rilis burungnya. Satu, dua... Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini, guys, kita akan rilis burung takar centrong, guys. Ternyata, dia nangkapnya di daerah sini. Jadi, akan kita rilis di daerah sini lagi biar dia bisa adaptasi. Nah, guys, ini adalah video kita di mana saat nangkep burung dari aviari, guys. Nah, jadi, nih, ini kita kasih jangkrik di dalam kandang. Itu buat mancing burung, supaya burung mau masuk ke kandang, guys. Jadi, nanti kita nggak susah-susah untuk nangkep burungnya. Nah, nanti biar burungnya sendiri yang masuk ke kandang. Terus, kalau sudah masuk ke kandang, kita baru tutup pintunya itu. Seperti kandang jebakan gitu, guys. Sayangnya kita nggak punya kandang jebakan, jadi kita pakai kandang biasa itu. Terus, pintunya dibuka. Kita kasih, apa ya, dianjel gitu, guys. Biar nanti bisa nahan untuk kebuka sendiri gitu. Nah, ini cucak-icunya yang ngecek-ngecek terus. Cuma untuk murai rian atau tangkar centrognya itu, atau murai papua, dia masih ragu-ragu untuk masuk. Masih keliling-keliling. Sepertinya itu dia takut sama cucak iju, guys. Kita cek. Ya, itu cucak iju juga. Sudah mulai masuk, guys. Nah, udah, udah turun itu. Nah, tangkar centrognya ngikutin. Ngecek, apa, ngeliat-ngeliat terus. Dia masih penasaran. Nah, itu udah mulai mau masuk pintu, guys. Coba, coba ya. Wah, oh, siap. Udah sampai di depan pintu, guys. Kita tunggu masuknya. Satu, dua. Dua. Oke, masuk, masuk. Yes, masuk. Siap. Oh, aduh. Nah, ini, guys. Burungnya malah masih hanteng di atas. Jadi, kita... Masih tetap nyiapin jebakan, ya, guys. Nunggu dia sampai lapar dulu. Jadi, Modennya itu kita buat burung di aviary itu lapar. Biar mereka bisa mudah masuk ke kandang, guys. Kalau mereka dalam kondisi kenyang, itu susah untuk nangkep mereka. Jadi, kita buat sengaja buat lapar. Tapi, nggak lama kok, guys. Ini jam 9 pagi. Jadi, mereka masih belum terlalu kelaparan juga, gitu. Kalau sampai siang, ya, kasihan. Nah, nanti setelah burung-burungnya ini ketangkep, yang burung murai papua ini ketangkep, kita kasih jangkrik lagi, guys. Ke aviary. Setelah koperjuang merantau di negeri orang, burung tangkar sentrum ini, dia tidak mau masuk ke kandang lagi. Karena induknya sudah masuk duluan. Jadi, kita pancing dengan induknya lagi. Terus kandangnya letakkan di sebelahnya. Biar dia mau masuk di kandang lagi nanti. Dari tadi dia siap mencari induknya. Karena dulu pas dapetnya kita sepasang, ya, guys. Jadi, otomatis dia mencari indukannya. Nah, nanti ini kita akan rilis. Kita akan rilis setelah kedua burung ini ketangkep semua, guys. Jadi, untuk nangkep burung yang ada di aviary, itu cukup dengan gandang dan pakan aja, guys. Jadi, di dalam gandang diletakkan pakan seperti gandang jebakan itulah, guys. Pakai seperti itu. Nanti dia bisa masuk ke gandang tanpa kita susah payah nangkep ngejar-ngejar burungnya. Nah, kita akan tunggu yang satunya masuk dulu, ya, guys. Baru kita akan rilis burungnya. Setelah penantian sekian lama, dan akhirnya burungnya ketangkep. Kita kembali lagi. Oke, guys. Ini akan kita rilis, guys. Kita akan taruh di wadah ini. Nanti sampai TKP langsung kita rilis, biar kita nggak terlalu repot bahwa kandang, ya, guys. Ini kita rilis pakai tempat begini, guys. Matanya biru. Bulunya hijau mengkilap. Kita mengkilap. Ini cocok buat hiasan, ya, guys. Tapi kita rilis, ya. yang tadi kita wadahin box itu karena terlalu sempit, ya, guys. Nah, jadi kita pindah lagi ke kandang ini, guys. Kandang Laspbet, guys. Jadi, ini, guys, burungnya, guys. Dua-dua di sini. Ini akan kita rilis ke alam, ya, guys. Ini, ya, guys. Ini lokasinya ada di Cangkringan. Nah, jadi kita akan lepaskan ini ke habitat awalnya, guys. Untuk lokasinya, guys, sebelah sana itu itu adalah kali. Kali. Nah, jadi burung ini mau cari air gampang. kita akan rilis, kan, ya, guys. Yang gigit. Yang termenat. Nah, ini dua burung ini mudah-mudahan nanti di alam dia bisa bertahan hidup lagi, ya, guys. Nah, kemarin kan kita selamatkan dia setelah ditangkap orang terus kita adaptasikan di aviary terus setelah itu kita akan rilis kembali ke alam, guys. Oke. Kita akan rilis burungnya. Satu dua terbang, guys. Dia langsung ke area bambu. Oh, sudah lari lagi, guys. Oke. Dia sudah ini ke alam. Dia langsung adaptasi ke pohon. Nah, guys. semoga burungnya tadi bisa adaptasi di alam. Bisa berkembang biak dengan burung lain. Dia bisa bertemu dengan koloninya lagi. Nah, mudah-mudahan juga itu burung bisa ketemu lagi, guys. Dan tidak tertangkap manusia lagi. Oke. Sekian dulu konten kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam astari. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.